Halo guys and welcome back to my YouTube channel Oke mungkin untuk video kali ini tuh view-nya agak beda karena dibuat sambil reban Jadi bayangin aja kita ini lagi bestie, lagi video call-an terus cerita-cerita gitu ya Udah lagi mager banget buat konten sebenernya Tapi karena tuntutan ya kan Biar cepet ngumpul $10-nya ya Bantu untuk $10-nya jangan di skip-skip iklannya Oke lanjut Buat kalian yang lagi nonton video ini Mungkin kalian lagi ada panggilan interview ya Makanya kalian lihat video ini Nah aku mau share beberapa pengalaman atau tips Yang bagus untuk kalian yang lagi atau mau interview di H&M, Zara mungkin dan sebagainya ya Sumpah vibes-nya itu kayak bestie lagi video call-an gak sih? Oke lanjut ya Jadi kalau ada yang belum tahu itu H&M, Zara, PNB atau Pull&Bear, Stradi itu beda ya Jadi kalau H&M itu berdiri sendiri, dia punya PT sendiri Jadi gak termasuk dalam PT MAP Nah kalau Zara, Pull&Bear, Stradi itu kan Pull&Bear Itu kan MAP ya Dan persyaratannya, persyaratan buat jadi karyawan itu rata-rata sama Yang pertama itu gak boleh berjilbab dan kebanyakan pasti Yang diminta itu good looking ya kan Kalau perusahaan Inditex memang seperti itulah Jadi kalau kalian memang tidak ingin melepas jilbab Selama bekerja, aku saranin banget buat kalian bekerja di ngelamar di H&M aja Masih boleh pakai jilbab dan menurutku kategori good looking versi mereka itu Tidak yang harus putih tinggi Nah kalau di perusahaan sebelah kan biasanya persyaratan minimal tingginya segini Blah-blah-blah-blah-blah Nah kalau di H&M itu pokoknya kalian rapi gitu aja itu Sudah masuk kriteria mereka itu sih Oke disini aku gak akan terlalu banyak bahas tentang perbedaan kedua perusahaan ini Tapi aku akan lebih cerita tentang gimana tips and trick ketika interview di perusahaan retail fashion Terutama di H&M sih ya Soalnya aku pengalamannya ada di H&M Oke lanjut ya Jadi kalau di H&M itu sendiri Kalau kalian ngelamar sebagai sales advisor Itu biasanya kebanyakan sih walk-in interview ya Kecuali kalau mau pembukaan toko baru atau brand opening itu biasanya gak walk-in interview Tapi sudah ngelamar satu bulan sebelumnya atau dua bulan sebelumnya sebelum brand opening itu biasanya sudah di open equipment gitu Dan biasanya untuk sales advisornya itu bakal di training di toko sebelumnya Nah jadi misal di Surabaya gitu ya mau buka di Gersi Nah biasanya sales advisornya ini akan di training di toko di Surabaya Misal di Pakuwon atau di Tunjungan Plaza atau di mana gitu ya Untuk sales advisor Nah kalau misal setara dengan visual merchandiser Atau department manager itu biasanya mereka gak pernah walk-in ya Mereka selalu Atau CV ya Biasanya menyebar Lewangan kerja itu melalui Sedin Job street dan sebagainya Jarang banget kalau setara manager itu walk-in interview Biasanya kalau walk-in itu selalu sales advisor Karena kalau sales advisor itu biasanya yang nyeleksi itu SM-nya sendiri Ya jadi kalau visual merchandiser, department manager, assistant store manager itu biasanya nyeleksi langsung HR yang atas Biasanya orang Jakarta Ya dari sini paham ya perbedaannya gimana Oke terus langsung aja ke tip and trick ketika interview di H&M Oke yang pertama itu pakaiannya dulu kali ya Biasanya akan diserankan untuk perpakaian formal dan sopa Nah menurutku ini adalah poin yang tentunya tidak kalah penting ketika kalian akan interview ya Karena apalagi ini perusahaan fashion retail ya Nah disinilah poinnya mereka juga akan menilai kalian Gimana caranya kalian berpakaian Atau kah kalian juga menyepelekan penampilan kalian atau gimana Nah saran aku sendiri Yang penting kalian itu tetap sopan tapi fashionable ya Dan juga wangi, rapi Pokoknya persiapkan diri kalian Kalau kalian itu benar-benar siap buat pekerja Kalian harus energi gitu ya Jangan ya sop gak, sop gak gitu Jadi harus energi, siap untuk ngobrol, pasang senyum yang lebar dan percaya diri sih Yang lebih penting gitu Jadi misal baju-baju yang biasa bisa dipakai buat interview itu bisa pakai culot Terus pakai kemeja atau pakai vest Terus tasnya sling bag dan sebagainya sih itu Untuk tampilan luarnya seperti itu Pokoknya senyaman kalian aja lah jangan terlalu dipaksakan Mereka juga bisa menilai kok kalian itu sebenarnya Ada basic di fashion gak sih gitu Terus kemudian Untuk yang kedua adalah Tentunya jangan sampai gak wangi loh ya Terus makeupnya tipis-tipis aja Yang sedikit Ada touch warna yang agak berani gitu misal Karena kan disana memang grooming itu juga penting banget Jadi ya waktu interview juga ketunjukkan Kalian tuh juga bisa buat dandan dan siap untuk menyapa customers gitu loh Terus yang kedua yang gak kalah penting adalah materi ya Siapkan beberapa materi yang sekiranya akan diajukan Oleh interviewer kepada kalian Nah seperti apa sih contoh-contoh soal yang biasanya diajukan Yang pertama itu kalian harus tahu setidaknya sejarahnya H&M Ataupun singkatannya H&M itu apa Dan mungkin ada sedikit nilai plus Kalau kalian mengetahui tentang macam-macam pakaian Seperti trousers Terus shirt, t-shirt Terus motif-motif baju seperti tartan Dan apalagi ya banyak Gue agak lupa kalau fashion Seperti itu kayak pengetahuan-pengetahuan dasar tentang baju gitu Kalian juga harus tahu dan update gitu Tapi jangan terlalu menunjukkan kalau kalian pamer keahlian juga sih Kayak misal Misal interviewernya tuh tanya gini Oh kamu suka brand H&M ya biasanya belanjannya dimana gitu Jawab aja Oh saya tuh belanjannya kalau di H&M suka belanja flat shoes Saya padukan dengan crew neck atau tartan neck Saya juga suka koleksi kolaborasi antara H&M dengan Justin Bieber misalnya Nah pengetahuan-pengetahuan seperti itulah yang sebenarnya akan menarik perhatian interviewer kalian untuk merekrut kalian Seperti itu Dan disini paham lemah itu seperti apa Pokoknya gimana cara memasarkan diri kalian supaya lebih menonjol dari orang lain Nah ada lagi satu nilai plus yang gak akan kalah Pentingnya kalau kalian interviewer ini bahasa Inggris Kenapa? Karena sebagian besar pengumuman-pengumuman yang di-share di grup internal H&M itu biasanya menggunakan bahasa Inggris Terus biasanya manajer area-nya juga orang luar yang mau gak mau kalian harus menggunakan bahasa Inggris Itu gak perlu yang terlalu sempurna atau perfect gitu sih Yang penting paham gitu aja sih Jadi itu nanti bakal buat kalian mendapat nilai plus Kalau kalian bahkan bisa memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris Tapi jangan terlalu dipaksa juga kalau memang gak bisa Pokoknya kalau kalian diminta untuk memperkenalkan diri sendiri Biasanya kan pembukaannya seperti itu nih Yaudah kenalin aja secara lancar, santai, yang penting kalian nyaman gitu aja sih Dan juga biasanya ditanyain ya pengalamannya sebelumnya dimana Nah disinilah tingkat confidence-nya kalian itu bakal dinilai Kenapa? Karena kalian nanti juga bakal ngomong sama orang baru yang kalian gak kenal Nah disinilah nanti tingkat kepercaya diri kalian itu diuji gitu Apalagi ngomongnya biasanya sama dua orang interviewer nih Kemudian untuk kontrak biasanya kalau H&M itu kontraknya Dua tahun ya dua tahun atau satu tahun gitu Kalau masih bagus lanjut sebagai ESA Atau kalau memang punya kemampuan buat naik jabatan Terus untuk masalah salary, salary UMK sih ya Salernya UMK juga ada bonus kalau target store ya Jadi target store kayak ini Target individu kemarin baru ditambahkan sih ya Tapi aku gak tau untuk kategorinya seperti apa Pokoknya mereka juga ada target individu kalau misalnya Terus kemudian ada bonus, bonus juga ada kalau tokonya achieve Kemudian untuk jam kerjanya itu 6 hari kerja 1 hari libur ya Jadi biasa seperti jam operasional mall seperti biasa Terus kalau ada yang tanya kak bisa sambil kerja gak ya Kalau misalnya ada yang tanya kak bisa sambil kuliah gak ya gitu Itu tergantung kebijakan tiap store sih ya Kadang kan kalau ada peak season bisa kalau lagi ada sale gitu Tapi kita sibuk banget dan itu gak gimana ya Gak bisa, bisa sih tapi sangat sulit untuk ngambil libur gitu Karena memang semua orang lagi sibuk Jadi ya mungkin kalau kalian benar benar bisa membagi waktu kalian Antara kuliah dan kerja ya kalian bisa konsultasikan ke store manager kalian Supaya nanti dibantu untuk dipertimbangkan gitu sih Jadi aturannya juga gak terlalu patent saklek gitu juga Enggak jadi kalau memang bisa diobrolin Ya monggo gitu Terus fasilitasnya apa aja? Fasilitas itu sama sih BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan Untuk tingkat sales advisor ya Pertanyaan terakhir Kerja di H&M itu nyaman gak sih? Menurut gue itu nyaman Kategori nyaman Karena orang-orang di sekitar juga support Tapi memang untuk pekerjaannya memang agak main fisik ya Karena kita kan berhadapan dengan banyaknya barang-barang yang dijual gitu sih Tapi kalau tempat kerjanya atau teman-temannya itu seru Terus membantu banget itu kayaknya gak masalah sih ya Kalau capek juga istirahat namanya juga kerja ya kan? Oke kayaknya udah cukup ya untuk sesi curhat kita malam ini BST Kalau mungkin ada pertanyaan bisa komen di bawah ya Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya